Sudarun Majelis Adat Aceh atau MAA Provinsi Aceh kembali melakukan sosialisasi pembinaan dan pengembangan hukum adat. Kegiatan ini bekerjasama dengan MAA Aceh Jaya yang berlangsung di aula setempat. Sementara peserta yang hadir pada kegiatan itu berlatar belakang besi, mukim, camat, kaposek serta para kepala SKPK di Aceh Jaya. Pertama adalah untuk memperkuat adat istiadat yang telah berlaku sejak turun-turun karena mungkin sekarang ini agak-agak ada hurus mungkin terpengaruh dengan kebiasaan luar. Jadi untuk memperkuat kembali, membina kembali dan juga melestarikan adat-adat yang telah tumbuh berkembang di masa yang lalu. Karena dengan demikian kita bisa memperkuat tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis secara adat. Kemudian juga memiliki daya tahan dari pengaruh-pengaruh luar yang bisa membawa kepada kehidupan masyarakat yang terganggu dengan sistem yang telah ada. Ya, aparat-aparat daerah di sini tentunya dalam, ini kan mereka sebagai pengambil keputusan, pengambil kebijakan. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil atau yang dilahirkan nantinya atau yang dibuat nantinya itu jangan bertentangan dengan adat istiadat yang, yang dikatakan, bukan dikatakan, yang bersedihkan syariah itu, sehingga membawa masalah-masalah baru di masa habis mereka itu meninggalkan masa kerjanya dan sebagainya. Tidak mewariskan kebijakan-kebijakan yang bergesekan dengan adat istiadat yang bersedihkan syariah. Ini, kebetulan asosiasi adat ini yaitu yang dana osu dari provinsi yang kita dibatkan kecik, mukim, jamat, romir, aposek, itu kita adakan perangkatan. Ada sebuah angkatan yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan dan sekarang sudah angkatan ke-9. Dari dari Kecamatan Tenong kecil-kecil, kemudian Kecamatan Pasiraya dan sampai ke Kecamatan Jaya. Ini, kegiatan asosiasi adat ini yang kita harapkan supaya seluruh masyarakat dan pemerintahan mengetahui tentang adat istiadat ataupun mengetahui tata cara adat yang berlaku di Aceh dan mengetahui hukum-hukum adat yang ada di Aceh, yaitu yang dipercayakan kepada majelis adat untuk melestarikannya. Sosialisasi, pembinaan, dan pengembangan hukum adat menjadi salah satu langkah MAA dalam melestarikan adat istiadat yang ada di Aceh. Wakil Ketua MAA Aceh, Muhammad Daud Yusuf, bersama sekretarisnya bertindak langsung sebagai pemateri dalam kegiatan ini. Diharapkan peserta yang terlibat mampu mengimplementasikan hal tersebut ke tengah-tengah masyarakat sehingga tidak mudah terpengaruh dengan adat dan budaya luar, terlebih bila bertentangan dengan syarikat Islam. Kegiatan serupa akan terus digalakkan hingga ke semua kabupaten kota di Aceh sehingga adat istiadat tetap lestari dan bisa dipahami maupun dilaksanakan oleh semua pihak. Terima kasih telah menonton!